Intro Modus penipuan dengan menggunakan iklan lowongan pekerjaan sudah lama terjadi. Pada tahun 2013 lalu, seorang pemuda bernama Yahya menjadi korban penipuan salah satu perusahaan di Jakarta. Pemuda yang berasal dari Jawa Tengah ini awalnya mendapat panggilan kerja dari salah satu perusahaan ekspor-impor elektronik dengan tawaran gaji yang cukup menggiurkan. Saya melamarnya ke website, Jobstreet. Mereka bilang dari PT Abda terutama untuk mengajukan staf administrasi barang ekspor-impor. Saya mengajukan JP, terus saya mendapatkan pesan untuk preview dan interview dan untuk kerja larga. Saya langsung kerja larga dari salah tiga kerja larga. Setelah sampai di alamat perusahaan yang diterimanya melalui SMS, Yahya langsung diwawancarai oleh seorang karyawan bagian personalia. Saat itulah, Yahya merasa ada keanehan dalam proses wawancara kerja yang dilakukannya. Menteri kejanganan dari papan papan PT Abda terutama, tapi PT Menter utama, keluban saya tanya ke pekaryawan, papan PT utama keluban, mereka bilang yang mereka punya wawancara kerja. Saya sempat dimintai uang sejumlah 550, tapi sebelum saya memberikan uangnya, karyawan bilang seadanya, tapi saya yang membawa uangnya cukup, saya kasihkan ases semua, dan dia bilang untuk administrasi. Merasa tertipu, Yahya kembali meminta klarifikasi mengenai pekerjaan yang akan dilakukannya. Namun, Yahya justru mendapat jawaban emosional dari karyawan perusahaan penipu ini. Kami batalkan lagi, Pak. Saya sudah jelaskan pada dari awal itu ini proses yang berdini. Saya kecepatan ambil keputusan. Iya, tapi nggak bisa lagi, Pak. Nggak bisa lagi kita gitu, karena kita udah jelaskan dari ini, udah tangan di atas Menteri semua. Tadi Bapak itu juga saya jelaskan semuanya, Pak, tolong ya, nggak bisa lagi tangan-tangan semua. Ini udah ada empat. Kan sudah bilang. Jadi kalau ambil keputusan ini nggak boleh gitu, deh. Jadi kalau misalnya Adi udah mantap, Adi jalankan. Harus komitmen, nggak boleh buat buat main-main. Ini bukan buat main-main, ini eksperimen. Nggak, soalnya ini, Pak. Saya... Kasus penipuan bermodus iklan lobongan kerja sudah sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu, tim investigasi iNews TV berinisiatif melaporkan dugaan tindak kriminal ini kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Kepala Dinas Naker Trans DKI Jakarta, Priyono, mengaku terkejut mendengar kejadian ini. Mereka segera melakukan inspeksi mendadak ke kantor perusahaan yang diduga telah melakukan penipuan. Di kantor ini, rombongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disambut oleh beberapa tenaga keamanan yang ada di luar gedung. Setelah bernegosiasi, rombongan bisa langsung menuju lantai dua gedung untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Di dalam gedung, terdapat beberapa calon tenaga kerja yang mengaku sudah membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan. Abang-abang administrasi, ini adalah administrasi. Bagaimana? Di sini. Di sini ya? Bagaimana? Urang lama? Bayarnya? Ada KDW. Bayar nggak KDW? Berapa bayarnya? Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah. Barah? Di 350. Di bawah. Terus? Berdasarkan keterangan dari manajer perusahaan, mereka memiliki izin perusahaan penyedia jasa dan pelatihan tenaga kerja. Hanya saja perusahaan ini tidak bisa membuktikan izin pelatihan tenaga kerja yang mereka lakukan. Manajer perusahaan juga mengakui mereka memang menarik uang dari calon tenaga kerja untuk biaya operasional perusahaan. Ini harus kita tahu juga Pak, kemana? Jangan peluangnya kejurusnya besar banget, ini kemana? Ini harus tahu juga Pak. Fee untuk yang merekrut. Untuk bayar gedung. Untuk melakukan seminar training. Sertifikat yang didapat. Terus pengajar trainer-nya. Terus gaji saya, Pak. Jadi sebenarnya kalau dirincikan, masuknya sebenarnya ke perusahaan ini, masuknya dari angka itu hanya 300, Pak. Proses rekrutmen tenaga kerja harusnya dilakukan tanpa penghutan biaya. Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan ini bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya kalau perusahaan-perusahaan sampai memungut ya para pencari kerja, nanti itu kita akan cek dulu. Penghutan itu untuk apa? Kalau memang itu tidak wajar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya itu merupakan pelanggaran. Tentunya kita lihat dulu modusnya ini apakah penipuan atau bagaimana? Kalau memang itu nanti merupakan penipuan, ya tentunya bisa korban itu bisa lapor ke kepolisian. Atau disnaker juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Meskipun belum memberikan sanksi, inspeksi mendadak ini diharapkan bisa membuat efek jerak bagi perusahaan yang berniat melakukan kecurangan terhadap para pencari kerja. Mendapatkan pekerjaan yang layak memang harapan setiap orang. Namun setiap pencari kerja, harus lebih cermat dan teliti dalam memilih sebuah perusahaan. Ingat dan berpikirlah dua kali sebelum menerima pekerjaan yang terlihat mudah dan menawarkan gaji besar. Karena perusahaan penipu punya segala cara untuk merayu dan memanfaatkan korbannya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!